Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen pojok youtuber Di mana kita akan membahas cara untuk mengisi informasi pajak Amerika Serikat Di dalam akun AdSense untuk mereka yang tidak memiliki NPWP Bagi yang tertarik untuk mempelajarinya langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini Pertama-tama silakan Anda masuk ke dalam akun AdSense Anda Dan kemudian di situ Anda cari menu pembayaran Di klik menu pembayarannya dan kemudian Anda akan masuk ke dalam kelola setelan Di dalam kelola setelan itu Anda klik menu kelola setelan Oke klik menu kelola setelan dan kemudian Anda akan masuk ke dalam informasi data account Anda Anda turun saja sedikit ke bawah Anda cari info pajak Amerika Serikat Kemudian di situ di bagian info pajak Amerika Serikat ada ikon pensil Di klik ikon pensilnya dan kemudian Anda akan masuk ke dalam info pajak Amerika Serikat Dan klik saja kelola info pajak Klik kelola info pajak dan kemudian Anda akan masuk ke dalam informasi pajak Anda ya Informasi pajak Amerika Serikat karena belum mengisi maka tampilannya masih kosong Seperti ini Anda cukup klik tambahkan info pajak Cukup klik tambahkan info pajak dan kemudian Anda akan mendapatkan pilihan apakah Anda jenisnya pajak perorangan atau non individu atau entitas atau bisnis Di sini saya menggunakan perorangan karena di account adsense saya sendiri menggunakan perorangan bukan account adsense bisnis ya Jadi saya menggunakan perorangan dan saya pilih perorangan Kemudian selanjutnya Anda pilihan terkait dengan warga negara Di situ ada pertanyaan apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat Tentu saja bukan Pilih tidak Dan kemudian selanjutnya akan ada pemilihan jenis formulir pajak W8 Dimana ada 2 W8 Band dan W8 Eci Dimana yang W8 Band ini adalah untuk individu Sementara yang W8 Eci ini untuk bisnis Jadi karena saya jenis pajaknya adalah individu maka saya pilih W8 Band Kemudian mulai formulir W8 Band Selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisi data formulir pajak W8 Band Dimana disitu Anda isi nama Anda Kemudian yang Anda pilih adalah negara yang lainnya dibiarkan saja secara default Kemudian selanjutnya Anda akan masuk ke dalam pengisian alamat Isi alamat secara benar sesuai dengan data yang Anda miliki di dalam adsense Anda dan juga identitas Anda Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam perjanjian pajak Disini adalah apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungkutan pajak lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak Karena disini Anda tidak menggunakan MPWP Tidak punya MPWP Maka Anda harus pilih tidak Karena kalau pilih ya Maka Anda harus memasukkan MPWP Anda Maka pilih tidak Dan kemudian lanjut Dan kemudian selanjutnya ada peratinjau Dimana ini Anda bisa meninjau dokumen formulir W8 Band Nanti itu bisa di klik Yang ini bisa di klik Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda centang disini Bahwa Anda setuju Sudah melihat preview Sudah meninjau dari dokumen tersebut Dan kemudian lanjut ke berikutnya Dan kemudian Anda isi nama Anda secara resmi disitu Nama lengkap Anda isi disitu Dan kemudian Anda pilih bagian ya Saya adalah orang yang tercantum Oke karena Anda adalah perwakilan resmi Anda sendiri Kalau misalkan Anda menggunakan pihak lain maka Anda pilih tidak Namun karena Anda menggunakan pihak sendiri maka Anda pilih ya Kemudian cantumkan nama lengkap Anda Dan kemudian masuk ke dalam aktivitas di USA Ini adalah aktivitas kegiatan Anda Disini ada pertanyaan Apakah Anda individu yang beraktivitas di USA Anda pilih saja tidak Dan kemudian kasih centang Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan oleh Google Dan afiliasinya tidak Anda jalankan di USA Jadi Anda berlokasi di luar USA Anda syuting di luar USA Anda upload di luar USA Tentu saja Anda kan orang Indonesia Jadi melakukan semua aktivitas dari Indonesia Pilih tidak Dan kemudian lanjut Kalau Anda menyetujui info pajak Kemudian saya beri disini Saya memberi info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada Karena kan aksennya sudah ada ya Jadi Anda tidak perlu membuat profil aksen baru lagi Jadi Anda pilih Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada Dan kemudian dikasih tanda cintang Disitu dan kemudian lanjut Dan kemudian Anda sudah berhasil mengisi info pajak USA Atau Amerika Serikat untuk kebutuhan aksen Anda Tentu saja karena Anda tidak menggunakan NPWP Maka Anda akan terkena pajak 30% Yaitu layanan tarif pemotongan pajak WHT default adalah 30% Namun jangan khawatir Saya akan bahas ini Di dalam video selanjutnya Kenapa Anda tidak perlu khawatir Meskipun Anda terkena pajak 30% Dan kalau Anda yang ingin pajaknya 0% Anda bisa menggunakan NPWP Panduannya kita akan bahas di dalam video selanjutnya Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini Silahkan subscribe ke dalam simple channel Buat yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya Peace Terima kasih